SD Karang Rejek 2 terima CSR Beri 1 miliar untuk renovasi sarana dan prasarana sekolah. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta menerima Corporate Social Responsibility atau program CSR dari Ban Rakyat Indonesia Cabang Wonosari, berupa bantuan pembangunan dan sarana-prasarana pendidikan. Program BRI Peduli Bertajuk Ini Sekolahku, dilakukan di SD Negeri Karang Rejek 2 Wonosari. Bantuan yang diberikan berupa renovasi sekolah, pembangunan musola, pembangunan ruang guru dan toilet siswa. Sunaryanta mengucapkan terima kasih kepada BRI. Ini merupakan wujud peningkatan kualitas SDM salah satunya dengan membangun infrastruktur. Bupati juga mengatakan, secara umum banyak kondisi sekolah yang butuh perbaikan, namun anggaran yang bersumber dari APBD belum mampu mengintervensi sektor itu, sehingga dibutuhkan kerjasama melalui siasar. Sekolah yang nyaman tentunya akan mendorong para siswa dan guru lebih bersemangat di sekolah. Tentu menjadi sebuah harapan besar bagi babak-babak sekalian. Kenapa tadi sampaikan kepada pembinaan BRI, salah satu untuk meningkatkan kualitas SDM, salah satunya juga dengan cara sepertinya. Bagaimana membangun infrastruktur, termasuk pembawaan gedung yang seperti pada tempat ini. Dan juga tidak kalah penting bagaimana mendorong putra-putri kita ini, peserta didik seperti ini. Agar apa? Saya katakan bahwa bonus demografi tahun 2030-2045 ini harus dipersiapkan dari saat sekarang. Kenapa demikian? Transformasi atau perubahan, perkembangan jalan menuntut kepada masyarakat, kepada kita semua, baik untuk mempersiapkan maupun menyongsi maupun menghadapi era tersebut. Kepala cabang BRI Wonosari Al-Ghani mengatakan, perbaikan SD Negeri Karang Rejek 2 ini dilaksanakan sejak akhir tahun 2023. Meliputi perbaikan ruang kelas 5 dan kelas 6. Pergantian atap, dinding, lantai dan 4 toilet, dilakukan juga pembangunan musola dan ruang guru dengan anggaran 1 miliar rupiah. Al-Ghani mengatakan, tidak hanya peningkatan masyarakat dalam sisi ekonomi saja, tapi BRI berkomitmen memberikan pelayanan pembangunan infrastruktur, tentunya dengan 22 jaringan unit kerja BRI. Ghani berharap, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi sekolah, bapak ibu guru juga lebih bersemangat memberikan kontribusi menjadikan siswa SD Negeri Karang Rejek 2 lebih berprestasi dan mampu berkiprah dalam pembangunan bumi Handayani. Kepala Sekolah SD Negeri Karang Rejek 2 Wahid Budiono mengatakan, berkat bantuan renovasi tersebut, para siswa sangat antusias dan senang, karena kelasnya kini layak digunakan kembali. Mereka tidak khawatir lagi jika musim hujan, lantaran pelafonnya sudah bagus. Wahid melihat respon siswa dan wali murid mereka sangat bahagia. Wahid juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BRI. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.